Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya saya Pak Ali dari Insight Jember kembali kita akan mengupdate ya latihan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester matematika wajib kelas 10 semester 1 nah di video ini ya kita akan membahas nilai mutlaknya dulu yaitu sampai nomor 9 eh sampai nomor 8 nomor 9 ini kan persamaan ini apa irasional ya persamaan dan pertidak samaan irasional nanti akan kita bahas di video berikutnya terus kemudian persamaan kuadrat di video apa persamaan ini ya PLS TV persamaan linear tiga variable di video video berikutnya lagi terus persamaan kuadrat seperti itu oke eh biar videonya enggak terlalu panjang maksudnya gitu ya Nah untuk pembahasan pembahasan ini biar enak ya nanti kalian apa gunakan playlist ini dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut nah di playlist ini adalah UTS UTS kelas 10 semester 1 disini sudah ada kimia sudah ada fisika ya dan disini adalah matematika wajib sekarang nanti akan saya lengkapi juga dengan matematika peminatan saya inggris ya jadi saya bikin selengkap mungkin lah nanti ya oke eh kita langsung saja bahas ya update untuk latihan UTS matematika wajib kelas 10 semester 1 kita mulai dari nomor satu ya ini adalah nilai mutlak nah ini kebanyakan mutlaknya satu saja cukup wow mutlaknya dari sini sampai sini oke jadi eh mutlak yang dalam ini kita selesaikan dulu ya di sini adalah mutlak dari eh mutlak 5 dikurangi 11 5 dikurangi 11 adalah min 6 ya min 6 ya min 6 ya kemudian dimutlakkan ya kemudian ini 17 nah terus dimutlakkan lagi min 6 kalau dimutlakkan itu adalah 6 jadi ini akan menjadi 6 ya dikurangi 17 nah masih ada dalam mutlak nah 6 dikurangi yang dikurangi 17 adalah 8 ya eh 11 maaf min 11 min 11 min 11 mutlak lah min 11 mutlak itu adalah sama dengan 11 ya jadi jawabannya adalah yang D kita lanjutkan penyelesaian dari nah kalau di sini ini ada fx ya saya ingatkan lagi mutlak sama dengan konstanta maka ini memiliki dua arti yaitu fx sama dengan k dan fx sama dengan minus k ya jadi ini akan memiliki dua arti yaitu 4x min 9 sama dengan 7 4x akan sama dengan 7 tambah 9 adalah 16 x sama dengan 16 bagi 4 adalah 4 ya atau ya 4x min 9 adalah min 7 jadi 4x jadi 4x adalah min 7 min 9 ya min 7 min 9 adalah 2 min 9 dipindah ruas jadi jadi plus 9 ya min 7 plus 9 adalah 2 maka x sama dengan 2 per 4 atau sama dengan 1 per 4 nah seperempat dan setengah ini adalah jawabannya jawabannya yang A kita lanjutkan nomor 3 nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini ya nilai x yang memenuhi persamaan 4x plus 5 nah kalau di sini ada fx ya mutlak sama dengan gx mutlak ya ini kedua ruas kita kuadratkan karena di kuadratkan mutlaknya akan hilang karena sama-sama menjadi positif ya maka fx f kuadrat x ya sama dengan g kuadrat x kemudian g kuadrat x nya dipindah ke kiri f kuadrat x ya min g kuadrat x ya ini akan sama dengan fx ya ditambah gx ya dalam kurung dikalikan fx dikurangi gx ya kurung tutup kita ingat bahwa kalau a kuadrat min b kuadrat akan menjadi a plus b dikalikan dengan a min b jadi fx adalah a nya gx adalah b ini adalah rumus yang sudah kita dapatkan sejak SMP oke langsung kita kerjakan ini akan menjadi 4x plus 5 ya ditambah 3x plus 2 ya dalam kurung dikalikan dengan 4x plus 5 dikurangi 3x plus 2 kurung tutup ini kita kasih batas nah ini akan menjadi 4x tambah 3x adalah 7x 5 tambah 2 adalah 7 tambah 7 ya nah ini sama dengan 0 nanti ya sama dengan 0 sebenarnya ada sama dengan 0 nya ya jadi ini sama dengan 0 jadi fx plus gx kurung tutup dikalikan fx minus gx ya dikalikan fx minus gx ya sama dengan 0 ada sama dengan 0 nya ya nah disini 4x dikurangi 3x adalah x 5 dikurangi 2 adalah 3 min plus 3 plus 3 ya oke ini sama dengan 0 agar 0 apa x nya diisi min 3 atau x nya diisi min 1 ya ceritanya 7x plus 7 sama dengan 0 gitu ya maka 7x sama dengan 7 minus ya x sama dengan min 7 per 7 yaitu min 1 misalnya lo min 1 nya datangnya dari mana dari sini ya jadi b adalah jawabannya kita lanjutkan lagi sekarang nomor 4 nilai yang memenuhi persamaan berikut ini sama dengan tadi langsung saja kita kerjakan 7x min 5 ya ditambah ini dalam kurung besar ya ditambah 5x plus 3 kurung tutup kurung lagi dikalikan dengan 7x min 5 ya kurung ini ya dikurangi 5x plus 3 kurung tutup kurung lagi sama dengan 0 7x tambah 5x adalah 12x min 5 tambah 3 adalah min 2 min 2 dikalikan dengan 7x min 5x adalah 2x min 5 min 3 adalah min 8 sama dengan 0 maka 12x sama dengan 2 ya x sama dengan 1 per 6 atau ya 2x sama dengan 8 x sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4 1 per 6 atau 4 kita lanjutkan lagi nomor berikutnya himpunan penyelesaian nah ini sengaja saya kasih ruangan yang agak luas karena agak panjang ini kita menggunakan teori domain atau boleh juga cara coba-coba dimasukkan ya tapi disini Pak Ali akan menggunakan boleh cara coba-coba ya disini Pak Ali akan menggunakan cara domain karena cara domain adalah cara yang lebih sistematis ya terutama untuk soal-soal IC ya nah kalau cara domain mutlak dari x min 2 ya ini sebenarnya bisa diartikan tetap x min 2 jika x min 2 lebih besar sama dengan 0 atau x lebih besar dari atau sama dengan 2 ini jika x lebih besar atau sama dengan 2 dan akan menjadi minus dari x min 2 dan akan menjadi minus dari x min 2 yaitu min x plus 2 ya ini kalau diminuskan kan seperti ini jika x lebih kecil dari 2 kemudian disini ditambah mutlak dari 2 x plus 4 ini bisa diartikan ya tetap 2 x plus 4 jika apa jika 2 x plus 4 lebih besar atau sama dengan 0 atau x lebih besar sama dengan 2 min 2 ya min 4 dibagi 2 min 2 jika x lebih besar sama dengan min 2 ya atau ini negatifnya min 2 x min 4 jika x lebih kecil dari min 2 sehingga kita memiliki domain ya disini adalah 2 dan min 2 ya di sini min 2 ya di sini min 2 di sini 2 kita akan membagi menjadi berapa domain 3 domain ini adalah domain pertama ini adalah domain kedua ini adalah domain ketiga nah kita akan bekerja di domain pertama dulu ya domain pertama domain pertama itu apa domain pertama itu adalah kalau x kurang dari min 2 x lebih kecil daripada min 2 x lebih kecil daripada min 2 saat x lebih kecil dari min 2 ya ini kita ee sebentar agak kesini sedikit biar gak nabrak saat x lebih kecil dari min 2 tentu saja x lebih kecil dari 2 ini kita pakai yang bawah min x plus 2 ya ditambah ini kita pakai yang bawah ya kan lebih kecil dari min 2 min 2 x min 4 ya ini sama dengan berapa 6 ini sama dengan 6 sama dengan 6 nya belum sama dengan 6 ya ini sama dengan 6 nah berarti min x eh min 3 x ya min x min 2 x adalah min 3 x ya 2 min 4 adalah min 2 sama dengan 6 atau min 3 x ini adalah min 3 x ini sama dengan 8 berarti x adalah min 8 per 3 min 8 per 3 itu sekitar berapa ya 8 per 3 2,6 x sama dengan min 2,6 ini masih di bawahnya 2 ya berarti ini masuk ya masuk sebagai jawaban ya ini nah disini sudah ada jawabannya min 8 per 3 kemudian untuk domain kedua ya domain kedua domain kedua ini adalah disini dari min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 2 untuk domain kedua ini ya kita akan pakai yang ini karena dia antara min 2 sampai 2 dia masih di bawah 2 pakai yang kiri min x plus 2 tapi ini karena sudah lebih dari min 2 ya lebih dari min 2 ini pakai yang atas plus 2 x plus 4 sama dengan 6 maka x min 2 x adalah x 2 tambah 4 adalah 6 tambah 6 sama dengan 6 maka x sama dengan 0 nah x sama dengan 0 ini ya masuk enggak? masuk disini jadi ini adalah jawaban sebenarnya kita sudah menjawab hampir semuanya ya tapi D3 tetap kita akan hitung kita buktikan itu tidak memenuhi ya kita buktikan tidak memenuhi coba kita kerjakan domain 3 domain 3 itu untuk x lebih besar atau sama dengan 2 ya di daerah sini maka ini semuanya pakai yang atas jadi x min 2 ditambah 2 x plus 4 2 x plus 4 ya ini sama dengan 6 ya x min 2 2 x plus 4 sama dengan 6 3 x plus 2 sama dengan 6 3 x sama dengan 6 kurang ke 2 adalah 4 x adalah 4 per 3 nah kita lihat 4 per 3 itu 1 1 per 3 1 1 per 3 itu belum enggak ada 2 disini jadi tidak memenuhi ya tidak memenuhi jadi yang memenuhi hanya yang ada disini ya ada disini dan ini x sama dengan 0 itu masih memenuhi berada di dalam domainnya ya jadi jawabannya ya sudah ada disini yaitu yang C kemudian kita lanjutkan nomor 6 nilai yang memenuhi pertidak samaan nah kalau fx ya ini lebih besar sama dengan dari konstanta ini memiliki 2 arti ya ini akan memiliki 2 arti enggak saya mundurkan saja disini ya memiliki 2 arti yaitu fx lebih kecil sama dengan minus k atau ya fx lebih besar sama dengan k nah untuk arti yang pertama jadi 3x plus 1 ya ini lebih kecil atau sama dengan min 4 maka 3x akan lebih kecil sama dengan min 5 maka x lebih kecil sama dengan min 5 per 3 ya arti yang kedua adalah 3x plus 1 lebih besar dari 4 atau 3x lebih besar daripada 3x lebih besar daripada 1 jadi a adalah jawabannya kita lanjutkan nomor 7 pertidak samaan berikut ini ya kita menggunakan cara yang sebelumnya hanya saja ini pertidak samaan jadi apabila fx ya mutlak dikurangi ini eh sama lebih kecil ya sama dengan gx mutlak maka akan menjadi fx ya plus gx dikalikan dengan fx min gx ya nah ini lebih kecil sama dengan 0 seperti itu jadi 4x min 5 ya nah ini dikurangi eh ditambah dulu 2x plus 3 kurung lagi dikalikan dengan eh 4x min 5 dikurangi dalam kurung 2x min 3 eh plus 3 plus 3 kurung tutup kurung lagi ini ya ini batas ya ini lebih kecil sama dengan 0 nah disini akan 4x tambah 2x adalah 6x min 5 plus 3 adalah min 2 ya dan disini nanti adalah 4x min 2x adalah 2x min 5 min 3 adalah min 8 ya ini lebih kecil sama dengan 0 ini akan menghasilkan x sama dengan 1 per 3 disini akan menghasilkan x sama dengan eh 8 per 2 adalah 4 ya terus kita bikin garis bilangan ya kemudian kita bikin garis bilangan ini adalah pertidak sama apa persamaan kuadrat 6x kalau 2x kita kalikan ya akan kita tahu kalau fx adalah ax kuadrat tambah bx tambah c jika a nya ini lebih besar dari 0 ya maka grafiknya akan tersenyum ya kalau ini kita kalikan kan lebih besar dari 0 grafiknya akan tersenyum disini misalnya 0 disini 1 2 3 4 disini 4 disini min 1 ya ini 1 per 3 disini ya 1 per 3 disini dan ini adalah solid disini solid dan grafiknya akan seperti ini ya grafiknya akan seperti ini gak begitu kelihatan ya kita pakai warna biru aja biru muda nah kelihatan nah kita tahu grafiknya seperti itu kurang terang kurang pas nah sehingga kita tahu plus minusnya disini adalah daerah positif karena ini di bawah sumbu ya ini adalah daerah negatif dan ini adalah daerah positif yang diinginkan lebih kecil dari 0 lebih kecil dari 0 artinya yang diinginkan disini adalah daerah yang negatif ya berarti ini adalah kimpulan penyelesaianya daerah yang negatif berarti dari ini kan tadi 1 per 3 ya jadi 1 per 3 ini ada sama dengannya lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4 ya dan C adalah jawaban yang valid nomor 8 impunan penyelesaian nah ini agak panjang ya jadi impunan penyelesaian pertidak samaan kita akan menggunakan definisi ya ini kalau kita 3 X min 1 ya 3 X min 1 mutlak dari 3 X min 1 ini akan tetap 3 X min 1 jika apa jika 3 X min 1 lebih besar sama dengan 0 artinya X lebih besar atau sama dengan 1 per 3 jika X lebih besar sama dengan 1 per 3 dan ya akan menjadi negatifnya yaitu min 3 X plus 1 jika apa jika X lebih kecil dari 1 per 3 kemudian ketemu mutlak lagi tapi ini dikurangi dikurangi mutlak lagi X plus 2 ya dengan cara yang sama X plus 2 ini akan tetap X plus 2 jika apa jika X nya lebih jadi jika X plus 2 ini lebih besar dari atau sama dengan 0 jadi X lebih besar dari sama dengan min 2 ya lebih besar sama dengan min 2 dan akan menjadi negatifnya yaitu min X min 2 jika X lebih kecil dari min 2 ya ini lebih kecil dari 2 nah jadi kita memiliki 3 domain ya seperti biasa yang dibatasi disini 0 misalnya disini adalah min 1 min 2 disini min 2 disini adalah 1 1 per 3 disini ya disini adalah domainnya ya domain pertama adalah yang kiri ya ini adalah domain kedua domain ketiga domain 1 domain 2 domain 3 kita mulai bekerja pada domain yang pertama kalau kita bekerja pada domain yang pertama nah artinya X ini lebih kecil dari min 2 kalau X lebih kecil dari min 2 tentu saja kita ambil yang lebih kecil dari 1 per 3 ya jadi min 3 X plus 1 min 3 X plus 1 dikurangi dalam kurung jangan lupa kalau dikurangi ada dalam kurungnya ya ini lebih kecil dari min 2 lebih kecil dari min 2 kita pakai yang bawah juga ya min X min 2 min X min 2 kurung tutup lebih kecil dari 2 maka min 3 X eh min 3 X min X min X adalah min 2 X berarti ya min kali min kan plus min 2 X 1 min X min adalah plus 1 tambah 2 adalah 3 lebih kecil dari 2 3 nya dipindah ruas ke kanan min 2 X lebih kecil daripada 3 2 kurangnya 3 adalah min 1 dikalikan negatif ya dikalikan negatif menjadi 2 X lebih besar daripada 1 atau X lebih besar dari 1 per 2 nah disini tidak masuk karena domain 1 harus lebih kecil dari min 2 ini tidak memenuhi ya tidak memenuhi kemudian domain 2 domain 2 kita akan kerjakan untuk X ya dari min 2 ya min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari berapa ini tadi 1 per 3 1 per 3 disini 1 per 3 1 per 3 1 per 3 ini eh dia lebih kecil dari 1 per 3 ya lebih kecil dari 1 per 3 tentu saja pakai yang bawah ya tentu saja pakai yang bawah nanti ini pakai atas karena sudah lebih besar dari min 2 jadi disini min 3 min 3 plus 1 min 3 plus 1 ya dikurangi dalam kurung nah karena dia lebih kecil dari sudah lebih X nya sudah lebih besar dari min 2 kita pakai atas X lebih besar dari min 2 jadi X plus 2 X plus 2 kurung tutup lebih kecil dari 2 eh disini ada X nya ya 3 X oke eh 3 X min X adalah min 4 X min 4 X ya 1 ya dikurangi 2 adalah min 1 lebih kecil dari 2 1 nya di pindah ruas ke kanan min 4 X lebih kecil dari 3 ya 2 ditambah 1 ya min 1 ini kalau di pindah ruas jadi plus maka dikalikan negatif dulu 4 X lebih besar daripada min 3 jadi X lebih besar dari min 3 per 2 ya min 3 per 4 maaf min 3 per 4 ya min 3 per 4 ini adalah 0,75 ya eh min 0,75 yang termasuk disini ya disini kan batasnya adalah tadi eh disini ya 1 per 3 ini batasnya nah batasnya 1 per 3 eh 1 per 3 posisi disini 1 per 3 nah ini dihapus saja ini kan 1 ya dan 1 per 3 0,333 ya 0,333 0,75 disini maaf disini jadi masuk 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 dalam rentang D2 ya jadi ini oke kemudian kita akan lihat D3 ya D3 untuk D3 adalah rentangnya adalah X lebih besar ya X lebih besar dari 1 per 3 1 per 3 ya tentu saja semua pakai yang atas jadi 3 X min 1 ya kemudian dikurangi dalam kurung X plus 2 ya ini lebih kecil dari 2 3 X dikurangi X adalah 2 X min 1 min 2 adalah min 3 lebih kecil dari 2 maka 2 X lebih kecil dari 3 tambah 2 adalah 5 X lebih kecil dari 5 per 2 atau 2,5 lebih kecil dari 2,5 sekitar disini 1 ya disini 2 disini 3 nah disini 5 per 2 jadi untuk yang ini akan saya kasih tanda ungu ya ini adalah tanda ungu ya panahnya kesini lebih kecil dari 5 per 2 nah lebih kecil lebih kecil disini akan saya kasih tanda biru ya disana lebih besar dari 0,75 nah sana ya sehingga kita dapatkan limpunan penyelesaiannya adalah dari sini ya disini 4 per 3 0,75 min 3 per 4 min 0,75 jadi impunan penyelesaiannya dari min 3 per 4 ya lebih kecil disini gak ada sama dengannya ya dari X lebih kecil dari 5 per 2 5 per 2 nah jadi jawabannya adalah yang E kemudian nomor 9 karena disini sudah masuk pertidak kesamaan irasional maka kita akan bahas di video selanjutnya untuk video ini cukup dulu ya tunggu update-nya untuk kelanjutannya bisa ada disini saya berikan ininya ya apa cardnya bisa diklik card itu atau masuk ke playlist yang ada di kolom deskripsi itu aja terima kasih terima kasih